Oh abang sekarang manggilnya Bunda Nata Bilar mah udah belajar nih Itu semalam kata-kata ini yang paling keren Kata-kata Assalamualaikum saya Lesti untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Bunda Lesti Bunda Lesti Tentang pun Bunda Lesti Bapak sekarang manggilnya Bunda Bunda Lesti nanti mau punya anak Mau punya anak Sakitnya Rizky Bilar Kena drop Tak hanya buat Lesti Berduka Lesti merasa sedih Tetapi juga para fan Lestlar tentunya Semua pada dibuat bersedih Ya Bang Bi kemarin masih terlihat baik-baik saja Membesuk Bang Putra Dan juga kasih hadiah Dan juga kasih hadiah ulang tahun Namun nyatanya hari ini dia drop Kabar itu dibagikan oleh sang manajer semalam Tentang dropnya Rizky Bilar Ya Bagaimana tidak padatnya acara dan kurang istirahat membuat Bilar Drop Dan akhirnya Dinyatakan sakit Ada hal yang menarik Ketika Rizky Bilar sekarang Dinyatakan drop dan sakit Nyatanya Lesti Bilar Tepatnya Rizky Bilar Ya Udah menyiapkan nama Apabila dia Menikah di tahun depan Dan insya Allah Tahun depan adalah Tahun dan bulan yang baik Untuk Bang Bi Melangsungkan proses pernikahannya Dengan sang kekasih Siapa lagi Ya ini Lesti Kejora Yang menariknya adalah Ketika Rizky Bilar Sudah menyiapkan panggilan sayang Pada si dedik Lesti Dan juga Nama-nama Untuk Putra dan putri mereka Ya Hal itu terungkap Sebelum ia sakit Saat ditanya Oleh Putra Seregar Mengenai Kesiapan dia Dan juga Nama-nama Apabila dia Punya Anak Nantinya Dan ternyata Dia sudah menyiapkan Nama yang tepat Untuk putra Dan putrinya Delvian Delvian Bener-bener Berkaitan dengan Liverpool Kau cewek Delvina Delvian dan Delvina Ya Sungguh sematang itu Persiapan Bang Bi Untuk Menikah Dengan Dedi Lesti Tentu Hal itu Bukan main-main Melainkan Adalah bentuk Dari keseriusan Apabila Hubungan Mereka Berdua Sudah resmi Menjadi sepasang Suami istri Ya Moga saja Keduanya Dan Bang Bi Yang masih sakit Nantinya Diberikan Kesehatan Dan Juga Hari ini Bisa Segera pulih Karena tentu Kita ingin tahu Kabar-kabar terbaru Mereka berdua Dan seperti yang Telah disampaikan Oleh Dodo Ricardo Sang manager Bahwa Senyatanya Di hari ini Rizky Bilar sendiri Punya jadwal Suiting Tasbih Bersama Sidiri Namun Kita tidak tahu Apakah Dia sudah Benar-benar pulih Di hari ini Atau Masih Drop Atau sakit Kita tidak tahu Tetapi Kita doakan saja Semoga Bang Bi Hari ini Bisa Beraktifitas Karena Yang namanya Drop Kecapean Harus banyak-banyak Istirahat Kalau Dia tidak bisa Suiting Di hari ini Karena Kondisi tubuhnya Yang kurang baik Ya Semoga Disegerakan Saja baik Dan juga Pada Si Dedek Ya Semoga Bisa Suiting Sendiri Tanpa Bang Bi Dan Setelah Suiting Atau Sebelum Suiting Ya Mampir dulu Guys Memperhatikan Sang Kekasihkan Cuma Butuh 6 menit Untuk Sampai Ke rumah Bang Bi Tentunya Ya Itu saja Kabar-kabar Terbaru hari ini Ternyata Dan Senyatanya Rizky Bilar Sudah menyiapkan Nama-nama Untuk putra-putrinya Apabila Nanti Pada Ya 2021 Dia menikahi Lestri Kejuara Ya Persiapan Yang matang Sampai Nama Panggilan Bunda Mami Dan sebagainya Sudah Ia siapkan Mana Yang pas Nantinya Ia Ungkapkan Sebagai rasa Dan panggilan Sayang Dirinya Pada Lestri Kejuara Itu saja Kabar terbaru Jangan lupa Bagi kalian Yang masih baru Stay tune di channel kita Untuk klik subscribe Dan menyalakan Dan loncengnya Terima kasih telah menonton Yuk Bye Bye Bye